Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Saya Hoir, praktisi senam bawah sadar Nah, kawan-kawan semua Kali ini Pak Guru akan menjawab sebuah pertanyaan Kenapa Pak Guru kok jantung saya sering berdebar Kenapa saya pendek ngos-ngosan Nah, gitu ya Oke, ya saya jawab secara ilmiah saja ya Nah, kawan Di dalam tubuh manusia ada namanya sarap otonom Ya, sarap otonom itu terdiri dari dua Ya, terdiri dari dua Simpatik, sarap simpatik Dan sarap parasimpatik Nah, tugasnya sarap simpatik itu Yang berhubungannya Yang berhubungan dengan kinerja tubuh Tanpa disadari ya Dan itu sifatnya Cepat, 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 cepat Ya, gitu ya Intinya sebat, cepat ya Jadi, kalau Anda sering berdebar Ya Anda mengalami gangguan sedikit di sarap simpatiknya Ya Nah, di sisi lain Sarap simpatik itu fungsinya Untuk misalnya ya Melebarkan pupil Ya, mengecilkan bronkus Di saluran pernafasan ya Terus memacu denyut jantung Mengatur sirkulasi udara di paru-paru Sistem kerja ginjal dan sebagainya ya Nah, yang intinya disitu Hubungannya dengan memicu Ya, memicu ya Dimana ya Hal itu akan terjadi Apabila tubuh itu memiliki respon terancam Ya Misalnya Kamu takut kambu Berarti kalau kambu itu Persepsimu adalah membahayakan Kan gitu ya Kamu takut keluar rumah Misalnya Kamu takut makan ABC Kamu takut mendengar kabar berita Kematian dan sebagainya Ya Itu seolah-olah dirimu merasa terancam Ya Maka disitu Langsung diambil alih oleh Sarap simpatik Ya Nah, terus Terus hubungannya gimana Pak Guru Ya Nah, maka ya Kawan ketika sarap simpatikmu itu terganggu Maka kamu harus aktifkan Sarap para simpatik Ya Jadi Tugas sarap para simpatik itu Yang Di antaranya ya Yang slow Ya Pelan 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 Ya Jadi Kalau kamu Ya Mengalami Sesak nafas Atau nafas pendek Ngos-ngosan Jantung berdebar Dan sebagainya Tugasmu adalah Mengaktifkan Sarap para simpatik Ya Gimana caranya Pak Guru Banyak caranya ya Di dunia ini banyak Di antaranya Meditasi Relaksasi Ya Meditasi itu banyak Ada meditasi nafas Ada meditasi hening Ada rikir ya Jadi Jadi Lakukan aja Sesuai dengan Keyakinanmu Ya Gitu ya Jadi Intinya kamu harus Relax ya Kendorkan ototmu Ya Pasrah Terima Maafkan Ikhlaskan Lupakan Nah Nah Itu Caranya Mengaktifkan Sarap Para simpatik Gitu ya kawan Ya Jadi Bagi kawan-kawan Yang belum sempat ke SPS Silahkan praktek sendiri ya Barangkali bisa ya Tetapi kalau gak bisa ya Kamu harus Harus Mencari guru pendamping Ya Jangan sampai saran-saran itu Malah diterima salah Ya Ayo Meditasi Nanti mah Pikirannya Pak guru saat meditasi Ini nyawa itu Seolah-olah Mau melayang Nah Ini Itu yang namanya Kongselet ya Kongselet Jadi kamu butuh Guru pendamping Kalau kamu mengalami Seperti itu ya Nah Gitu ya Pak guru disuruh Olahraga Saya malah Olahraga Suruh keluarin keringat Malah Mos-mosan Apa namanya Kepala pusing Mahkeliengan Mau pingsan Nah Itu yang namanya Kongselet ya Kamu butuh Guru pendamping Untuk mengatasi itu Itu ya kawan Terus Bagi kawan-kawan Yang sudah Belajar Di SPS Ya Jangan lupa latihannya Ya yang masih punya PR Silahkan diselesaikan Gunakan Tembakan James Bond Ya Itu salah satu Untuk mengaktifkan Sistem sarap Para simpati Itu aja ya kawan Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Bila itu Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton